PODCAST PODCAST by Kestra Di mana kita bawa kenalan sama organisator dari BEM Undip 2020, Pemrakarsa Mahakarya Karena tak kenal maka tak sayang, so nonton sampai habis ya Halo Dips, kembali lagi di PODCAST PODCAST by Kestra Di mana kali ini kita akan lebih dekat dengan salah satu bidang di BEM Undip 2020, Pemrakarsa Mahakarya Hmm, bidang apa ya? Langsung aja deh, ini dia bidang harmonisasi kampus dan sudah ada bersamaku Kak Muxit dan Kak Zahra Yeay Halo Kak Muxit, Halo Kak Zahra Halo, halo Gimana nih kabarnya? Kita udah kayak mau tawuran nih Gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah Alhamdulillah Oke deh, sebelum kita lebih dekat dengan Harkam nih Mendingan kakak-kakak kenalin diri dulu deh ke Dips Biar Dips juga tau siapa sih sebenernya Kak Muxit dan Kak Zahra itu Oke, terima kasih ya sadam atas waktunya Halo Dips, Assalamualaikum Wr. Wb Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Muxit Dari Kimia 2017 Alhamdulillah pada tahun ini Dia manahi menjadi kepala bidang harmonisasi kampus BEM Undip 2020 Oke, Kak Muxit, salam kenal Salam kenal Muxit Salam kenal juga Bisa dilanjut aja langsung ke Kak Zahra Silahkan Kak Zahra Oke, halo semuanya Perkenalkan, nama aku Zahra Putri Fauzia Biasa dipanggil Zahra Dari jurusan administrasi bisnis Visib Undip 2017 Alhamdulillah tahun ini diamanahkan sebagai Wakil Ketua Bidang Harmonisasi Kampus BEM Undip 2020 Menemani Muxit Yeay, halo salam kenal Kak Zahra Salam kenal Mbak Zahra Mantap Oke, sebelum kita lebih dekat dengan harkam nih Aku mau tanya Kak Muxit dan Kak Zahra itu kenalnya gimana sih? Terus boleh diceritain juga dong Proses kakak-kakak menjadi kabit Wakabit harkam Siapa tahu bisa memotivasi Dips Oke, terima kasih ya Sada Maksud pertanyaannya Sebelumnya saya mau ngasih sedikit premis gitu Kalau tanya saya ini kan tahun 2019 itu Sebagai Ketua Impunan Mahasiswa Kimia Kenapa bisa langsung Lompat banget ke BEM Undi Pertama alasannya Jelas ya berangkat dari keresahan Saya sebagai Ketua MK Terutama di grassroots di FSM Melihat permasalahan yang ada di Undip Tentunya di FSM juga Dan harapannya di 2020 saya bisa berkontribusi lebih besar Atau menebar kemermanfaatan lebih luas kepada teman-teman mahasiswa Ya mungkin kekurangan saya Apa ya Saya kan bukan bagian dari peserta LKM Madya gitu ya Atau tiket penengah di Undip ya Jadi itu memang paling Biasanya paling banyak dipertanyakan kepada saya Cuma dasarnya ya berangkat dari keresahan dan ingin berkontribusi seperti itu Nah disaat ada kesempatan ya saya coba maksimalkan Sesimpel itu aja sih alasannya Nah kalau dari Kak Zahra sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri Jujur aku backgroundnya emang bukan sama kayak Muxit bukan di band Aku sebelumnya itu di Senat Fisip Alhamdulillah jadi sekretaris jenderal Terus abis itu karena Sama banget dari keresahan juga Dan waktu itu Muxit menawarkan juga Gimana kalau misal kita kerjasama untuk bikin harmonisasi kampus ini lebih baik Dengan berbagai keinginan-keinginan kita dan visi kita Yang Alhamdulillah ketika kita ngobrol juga nyambung dan sama Terus yaudah yuk kita bareng-bareng ya Asik Tapi sebelumnya itu Kenal Kalian itu saling kenal atau Ada kenalan atau baru kenal lewat BEM Undip aja atau gimana itu Kak? Siapa dulu jawab? Mungkin bisa Muxit aja ceritain Oh iya aku yang ceritain ya Jadi Muxit sama Zahra itu sebelumnya memang belum kenal sama sekali gitu Cuman ya jelas ya kalau dari Muxit sendiri cari The best from the best lah Sebenarnya cari yang terbaik dari yang terbaik kayak gitu Ya sebenarnya lika-liku dinamika yang saya hadapi juga cukup banyak Tapi yang saya akini dari Tuhan saya ya Bukan orang yang paling terbaik yang dikasih ke saya Tapi memang Tuhan itu tahu Orang yang benar-benar terbaik buat diri saya dan Harkam 2020 seperti itu Jadi Dapatlah waktu itu Zahra Ya berbagai macam dinamika Keorganisasian lah biasa lah kayak gitu Nah kompetensinya apa aja nih Ya kurang lebih sama sih Saya rasa kalau teman-teman diundik Punya kapabilitas dan kompetensi yang bagus semua Cuman Yang paling saya sorot itu Yang jelas bisa melengkapi kekurangan saya Dan bisa jadi Apa ya Model Role model terbaik bagi teman-teman Harkam lainnya kayak gitu Oke Kalau dari Kak Zahra sendiri Mungkin ceritanya gimana nih Kak? Ceritanya gimana ya? Kurang lebih sama juga sih Kayak apa yang dibilang Muxit Jadi waktu itu lagi Ya lagi gak ngapa-ngapain lah Lagi habis hirup-hirup pemirah Hirup-hirup pemirah dengan segala drama-dramanya Terus tiba-tiba Dicat juga Kenalan Terus disampaikan niat baik Terus ya aku coba ngobrol-ngobrol dulu sih Apakah kemudian kita satu frame Apakah kayak kita pemikirannya sama atau enggak Dan Alhamdulillah sama Tujuan kita juga sama Terus yaudah Balik lagi ke yang tadi Kenapa gak kerja sama sekalian Terus yaudah Saling Melengkapi aja Dan Alhamdulillah sekarang Benar-benar Terrealisasikan sebagai Duo di Harkam Alhamdulillah Iya Alhamdulillah Mantap deh Iya nih Yaudah Kita langsung aja nih Sekarang mulai pertanyaan terkait Harkam Dimulai dari yang paling dasar ya kak Harmonisasi kampus atau Harkam tuh Apa sih kak Kerjanya ngapain ya Oke Aku dulu kali yang jawab ya Ya kak boleh silahkan kak Yang pertama Harkam itu singkatan dari harmonisasi kampus Yang kedua Dato Voxio tuh kerjanya ya Yang pertama fungsi dari bidang harmonisasi kampus Untuk mengharmonisasi seluruh lembaga Lembaga kemahasiswaan yang ada di undip Pertama Yang kedua juga mengumpulkan database lembaga Menggerakkan mahasiswa agar bisa mencintai almamaternya Lewat gerakan laku cinta undip atau gacu Dan yang terakhir juga mengawal isu-isu internal kampus Di Harkam itu terbagi menjadi tiga divisi Yang pertama Silemba Sinergitas antar lembaga KK Kebijakan kampus Sama daper Database media Dan pergerakan Nah untuk fungsi Silemba itu sendiri Yang pertama Sebenarnya banyak sih Cuman dia overall lebih ke arah fungsi harmonisasinya Yang kebijakan kampus Lebih ke arah fungsi pengawalan isu kampus Dan daper sendiri Lebih banyak mengawal fungsi database Juga pergerakan di gacunya Seperti itu Mungkin ada yang mau ditambahin dari Kak Zahra Aku kurang lebih sama sih Seperti Moksit yang sampaikan Jadi kita ada tiga divisi Sinergitas antar lembaga Atau biasa disebut Silemba Database pergerakan atau daper Dan kebijakan kampus Atau kamka Jadi tuh gacu selama ini tuh Di bawah Harkam ya Kak Gerakan Aku Cinta Undip itu Benar Iya benar banget Di bawahnya database pergerakan Oh jadi langsung diurus divisi tersebut ya Kak Iya Bukan di kebijakan kampus ya Iya iya Kak Oke lanjut Kak Terkait dengan divisi-divisi yang dimiliki Harkam nih Proker Harkam tuh apa aja sih Kak? Aku izin jawab ya Oke Kak Jadi kalau di proker dari Harkam sendiri Urut aja nih kalau misal dari divisinya Yang pertama ada sinergitas antar lembaga atau Silemba Untuk Silemba itu program kerjanya bisa dibilang eventual semua Mulai dari kita ada roadshow fakultas Jadi roadshow BEM Undip ke 12 fakultas yang ada di Undip Lalu ada titik temu undip Atau titik temu undip-undip bisa dibilang forum untuk mempertemukan ketua-ketua lembaga organisasi yang ada di Undip Baik itu ketua BEM maupun ketua himpunan Untuk berdiskusi mengenai suatu hal ataupun suatu isu yang nanti akan kita bawakan Lalu ada juga dipobersatu Nah dipobersatu ini sebenarnya hampir sama seperti titik temu undip Cuma objeknya aja yang beda Jadi kalau dipobersatu tuh ada dua jilid Yang pertama ada dipobersatu jilid order Kita kayak forum gitu juga Tapi pesertanya order-order Dan dipobersatu jilid UKM Dimana kalau dipobersatu jilid UKM itu Pesertanya dari UKM-UKM Terus ada TOT atau Training of Trainer Buat nanti order ketika dia mau kembali ke daerahnya untuk mempromosikan undip Lalu lanjut ke divisi selanjutnya Ada DAPR atau database pergerakan Dari DAPR sendiri itu ada seperti namanya sih database Jadi membuat database terkait lembaga-lembaga Baik itu UKM, ORDE maupun lembaga-lembaga yang ada di fakultas Jadi di DAPR ini punya ibaratnya punya lengkap lah File file database dari organisasi tersebut Baik itu nama ketuanya, nomor telepon, logo, sampai pergolam kerjanya Terus kalau event terbesar dari DAPR sendiri Ada UKM-Expo nih yang kita lagi opleks sekarang Jadi buat div yang lagi dengerin mungkin bisa sambil jojoin Terus kita juga di DAPR itu pegang gacu Gerakan Aku Cinta Undit Untuk kebijakan UKM-Expo itu buat siapa sih kak? Kita kan ngapainnya udah ngasau tuh Jadi UKM-Expo itu program kerja Untuk yang ditunjukkan kepada mahasiswa-mahasiswa baru Jadi nanti acaranya tuh Iya Jadi nanti acaranya kayak semisal Pameran UKM-UKN yang ada di Undit Itu ya adik-adik yang nanti masuk Undit Jangan lupa ikutin juga UKM-Expo oke? Nah bener banget tuh Jadi bisa tau berbagai macam UKM yang ada di Undit Yang banyak Biar nanti kagetan daftarnya sesuai dengan minat dan bakat kalian Mantap Jadi setelah itu Kalau dari kebijakan kampus Program kerjaan itu kan mengawal isu kampus ya Untuk isu kampus tahun ini yang di bawah Harkam itu ada tiga Terkait kampus merdeka, PSDKU atau program studi di luar kampus utama Dan ada pembangunan Jadi kita mengawal isu pembangunan undit Bentuknya sih lebih ke pencerdasan dan pengawalan terkait isu Seperti itu Oh gitu ya Kak Itu yang pembangunan berarti termasuk kayak pembangunan jembatan Sikatak gak sih Kak? Iya bener banget Baru aja nih tadi siang rilis apa namanya postingannya terkait pencerdasan Pembangunan jembatan Sikatak mulai dari kayak Mulai pembangunannya kapan sampai mau diresmikan besok tanggal sekitar 13 sampai 15 Mei Tadi siang pertanggal 10 Mei ya Kak? Iya bener banget Boleh langsung dicek ya Tudips Kira-kira selain itu ada apa lagi nih Kak? Atau memang sebanyak itu aja? Oh iya satu lagi kita ada Kalau di bidang lain mungkin bisa dibilang forum lingkar Misalnya forum lingkar risk riskal atau forum lingkar humas Tapi kalau di Harkam itu namanya pool camp Atau kumpul Harkam Jadi kita kumpul Harkam satu unif Baik itu di fakultas Setiap-tiap fakultas Namanya unik ya Kak? Jadi inget kampung Iya welcome Welcome episode 1, episode 2, seperti itu Itu di IGBM Undip ya Kak? Udah dirilis kalau gak salah ya Kak? Iya Kita hampir setiap bulannya ada pool camp sih Untuk membahas terkait program kerja maupun koordinasi dengan masing-masing fakultas Siap Terkait broker juga nih Sekarang kan sedang ada wabah covid-19 Nah seberapa besar sih wadah itu berdampak buat broker-broker Harkam? Sebenernya berdampak besar sih Oh iya aku mau nambahin Tadi ada broker yang ketinggalan Apa itu? Namanya verifikasi Maba Verifikasi mahasiswa baru Karena emang berubah banget sih Kalau tahun lalu Verifikasi Maba itu kan dibuat secara offline ya Jadi kita di Prof Sudarto Terus nanti disambut teman-teman jurusan Terus datang ke stand-stand fakultas Kayak gitu Nah tapi karena sekarang ada COVID-19 Maka verifikasi Maba nya diganti dengan offline Jadi kita pendataan di masing-masing berfakultas Untuk tetap mengwadahi Seperti itu sih banyak banget Program kerja Harkam yang bisa dibilang Banyak yang eventual Terus kita lagi terus menggodok cara Ibaratnya mempersiapkan dengan baik Gimana caranya anggar Program kerja ini Kalaupun nanti dijadikan offline Esensinya itu tetap dapat lah ibaratnya Mulai dari seperti roadshow akuntas Lalu ada verifikasi Maba Yang udah bener-bener berubah jadi offline Sampai nanti mungkin Beberapa program kerja Seperti titik temu undit Maupun program kerja lainnya Ya jadi sih kita berharap aja ya Kita sama-sama berharap Supaya ini cepat berakhir Agar broker-broker juga bisa berjalan lancar lagi Amin Selain itu ada lagi gak kak broker yang terdampak? Kalau sejauh ini sih Broker yang terdampak Dan bener-bener udah terrealisasikan secara offline Itu baru verifikasi Maba Dan kumpul harkam juga sih Kumpul harkam kita secara offline Eh secara online malu Nah terus kalau yang lainnya Kita masih terus menggodok untuk berbagai kemungkinan Harapannya sih Covid segera selesai Amin Cuma kita memang cukup bisa Kita sebagai mahasiswa emang harus Udah mempersiapain dengan baik Agar kita gak kalah juga dengan keadaan Iya sih itu bener Kita harus beradaptasi biar gak kalah sama keadaan Iya Nah mungkin sekarang Lebih personal dikit nih kak Suka duka Sejauh ini apa aja sih kak? Mungkin kalau duka Pasti ada kaitannya sih dengan wabah Tapi ada gak duka selain wabah? Ceritain boleh dong? Tunggu jawab Ayo dong kalian boleh ceritain? Oke 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 Dari aku sendiri ya Kalau sukanya yang pertama Senang sih bisa dapet rumah baru lagi Di tahun 2020 Yang artinya rumah itu memiliki fungsi tempat kita untuk kembali Tempat kita bisa kelukesah Salung inspirasi dan Harapannya lebih dari itu kita juga bisa bersama-sama belajar Sebenarnya karena saya juga udah banyak belajar di 2019 sih Jadi ada harapan yang sangat besar lah buat Harkam 2020 bisa lebih baik dari Harkam 2019 Ataupun dari organisasi yang pernah saya membahas seperti itu Itu duka apa suka ya? Itu suka dong kak Saya anggap duka ya Iya itu pasti suka Kalau dukanya kak? Dukanya ya Dukanya lebih ke arah kita bisa saling motivasi aja sih gimana Karena kan saya udah ngerasain sekitar 3 bulanan bekerja sama dengan Harkam Nah itu lebih ke arah kita bisa saling motivasi di saat keadaan kurang berpihak kepada kita aja Itu aja sih sementara yang saya rasain terkait dukanya Kalau dari kak Zahra sendiri gimana nih kira-kira? Kalau dari aku jujur aku lebih banyak sukanya Aku suka sama, aku suka banget punya keluarga baru yang anak-anak di Harkam itu bisa dibilang asik-asik lah Buat main, buat tapak, buat ngobrol-ngobrol Jadi kita nggak sebatas program kerja aja Tapi hal-hal lain juga kita bisa bareng-bareng kayak gitu Kalau untuk duka, kayaknya sampai saat ini belum ada deh aku masih enjoy-enjoy aja Hebat, hebat, hebat Iya sih kalau soal asik sih Dan anak-anak Harkam yang lainnya tentunya Iya sih kalau tadi pendapat kak Zahra soal anak-anak Harkam yang asik Aku setuju banget sih karena kan Harkam itu bergerak untuk memacu kita mencintai undik Dan cinta itu kan dasarnya seringkali berhubungan dengan keasikan Nah tuh, cakep banget ya Itu kadang juga sih karena apa ya, kalau Harkam itu kan harmonisasi kampung Bisa kita mau mengharmoniskan teman-teman lembaga lain di UJIT ya Minimal dari diri kita sendiri bisa harmonis dulu gitu Itu bisa implementasikan kata-kata Iya kak Nah, andai kata nih kak Andai kata gak ada wabah yang berarti keadaan normal seperti biasanya nih kak Kira-kira yang bisa jadi tantangan atau hambatan buat Harkam apa sih kak menurut kakak? Oke, kalau dari aku dulu ya Boleh kak, silahkan Sebenarnya kalau dari saya ini lebih ke arah tantangan sih Tantangan saya pengen banget diskusi langsung Teman-teman mahasiswa undik secara luh Hantu bisa berkomunikasi juga secara langsung Membuat diskusi-diskusi yang bagus Karena apa ya, yang saya yakini teman-teman mahasiswa undik juga melipu itu kepada saya Karena berangkat dari latar belakang juga kan Pasti yang pertama itu jadi tantangan Yang kedua juga itu jadi keinginan gitu Ekspektasi teman-teman mahasiswa undik Itu yang paling benar-benar saya tunggu Kalau kak Zara sendiri gimana kak? Aku kurang lebih sama sih Khususnya kayak kita berdiskusi ke mahasiswa undik Sampai ke teman-teman PSDKU juga PSDKU apa sih kak? Mungkin takutnya ada yang belum tahu sih PSDKU itu tadi program studi di luar kampus utama Seperti itu Nah kalau di undik ini kita udah ada 3 PSDKU Sebenarnya tahun 2019 itu udah di Demak, di Batang, di Rembang, di Pekalongan Nah berdasarkan Permanentek DT1 tahun 2017 Itu dijelaskan kalau PSDKU itu Di dalam satu provinsi Tidak boleh berbatasan langsung dengan kampus utama Kota-kota atau kabupaten kampus utama Kemarang kan berbatasan langsung dengan Demak Itu udah gak sesuai sama Permanentek DTKU Jadinya udah gak dianggap SPKU Dia udah sekarang jadi SP atau sekolah pokokasi Jadi undik itu walau pusatnya di Semarang Tapi ternyata juga punya manfaat juga di wilayah-wilayah lain Daerah-daerah lain Oh iya, BTW Mantap! Iya, apakah? Kan kita tahun ini ada isu PSDKU Nah langkah kompet kita itu kita bakal kembalikan Nah apa ya? Kita bakal aktifin platform media sosial PSDKU di Instagram Jadi bisa sekalian promosi kali ya? Ya bolehkah silahkan Kak? Jadi bisa di add instagram psdku.undib PSDKU.undib Iya psdku.undib Kecil semua Itu ya Dips Jangan lupa follow Follow up kekembangan di PSDKU Ya itu ya Dips Jangan lupa follow akun psdku.undib Mantap! Oke Nika Makasih Mantap Sama-sama Kakak Nika, kalau aku mau jadi hardcam Kriterianya apa sih Kak? Ehhh Aku jawab ya Kasih tau Kasih tau Sebenernya gak ada kriteria khusus sih buat masih hardcam Gak harus jogok kajian atau gimana gitu Yang penting itu ada dua poin fundamental yang harus kalian punya gitu Yang pertama mau belajar dan punya penempatan sikap yang bagus Itu pasti kita pilih, kita prioritaskan Nah untuk orang-orang yang terbaik dalam wawancaranya tentu kita pilih juga kayak gitu Karena kan banyak dan ada kapasitasnya gitu Kita pilih dari yang terbaik lah Jadi intinya jangan takut aja ya Kak Ya coba aja wawancara di hardcam dulu siapa tau keterima Siapa tau ketemu Kak Moksi dan Kak Zahra Ya bener banget itu Nah Sekarang kita bahas yang kekinian nih Kak Harkam sendiri sekarang atau akhir-akhir ini ada kesibukan apa ya? Ehhh Aku izin jawab ya Ya silahkan Kak Jadi kalau di hardcam itu sekarang lagi menjalankan program kerja verifikasi mahasiswa baru secara offline Ehh secara online maaf Secara dari lewat di grup-grup fakultas dan bekerja sama dengan teman-teman di bidang hardcam juga di 12 fakultas lain Selain verifikasi mahasiswa baru kita juga lagi mempersiapkan UKM Expo Horee Iya jadi kita lagi di operate lagi cari-cari teman-teman Emang itu UKM Expo rencananya diadakan kapan ya Kak? Nah UKM Expo itu diadakan setelah ODM Hmm Jadi untuk tanggalnya kita masih surprise yang jelas setelah ODM langsung Oh jadi ditunggu aja ya buat adik-adik yang mungkin mendengarkan Habis ODM ingat ada UKM Expo buat masuk UKM Selain itu kira-kira ada apa lagi Kak akhir-akhir ini ya? Akhir-akhir ini verifikasi mabah UKM Expo sama rilis ini sih rilis terkait jembatan si Katak Kita juga lagi menggodok masalah kampus merdeka Kita lagi sering ngobrol-ngobrol barem teman-teman hardcam fakultas Yang sekiranya di fakultasnya mungkin sudah atau akan menerapkan kampus merdeka Mungkin Maksud mau menambahkan Boleh-boleh Jadi terkait isu internal kampus ya Yang pertama PSDKU Mungkin langkah konkretnya yang tadi sudah dijelasin lewat platform media sosial Terus goals kita di akhir itu apa? Goals kita itu kita pengen PSDKU, Ormawa PSDKU ini legal Nah dikatakan legal itu lewat apa? Lewat mungkin salah satunya ex-carector nomor 4 tahun 2014 Jadi kan ada bagian tentang Ormawa Disitu bisa disisipi Ormawa-Ormawa di PSDKU yang pertama itu Terus kalau kampus merdeka ini kita punya goals ke depan itu apa? Yang pertama landasan formalnya jelas Yang kedua mekanisme di masing-masing fakultas dan jurusannya juga jelas Untuk sementara kita sudah diskusi sama teman-teman fakultas Terkait landasan formal dari rektornya sudah dimuat di SK Rektor nomor 4 tahun 2020 di pasal 12 Jadi bisa dicek sama teman-teman Tinggal pengawalan di mekanisme atau kebijakan di tiap-tiap fakultas dan jurusan Dan pembangunan, sebenarnya pembangunan ini bisa diakses secara publik atau secara terbuka Tidak lewat LPSC undip.ac.id Cuman cuman apa ya Cuman kadang kita butuh informasi lebih atau butuh rasionalisasi yang lebih gampang dicerna gitu kan Ya gitu aja sih nanti insya Allah bisa di awal masalah pembangunan Ya bisa harapan aja juga Harkam selalu semangat mengawal apapun yang terbaik demi undip Amin Nah ini aku juga habis lihat-lihat IGBM undip nih Aku habis lihat ada penerimaan bantuan sembako itu apa ya kak? Oh iya gak di lupa Ini apa itu ya? Kakal dijelasin langsung sama juragan sembako Silahkan kak Apa itu ya kak? Jadi sekarang Sekarang itu kan lagi masalah pandemi covid Dan apa namanya banyak teman-teman dari mahasiswa undip yang masih bertahan di tembalang Demi tidak pulang kampung ataupun tidak mudik biar gak membawa virus lah ibaratnya ke teman-teman di kampung halaman Untuk menjamin itu maka rektor itu memberikan bantuan berupa sembako Nah yang menjadi eksekutornya atau yang membantu itu dari teman-teman harmonisasi kampus Buat ibaratnya memastikanlah teman-teman undip ini tetap harmonis Nah jadi itu bantuannya langsung dari rektor terkait covid-19 ini Tapi di samping itu harkan bom undip itu juga sedang kerjasama nih sama punakawan DAC dan ASC terkait covid-19 Dari punakawan sendiri itu membantu terkait pendataan dari mahasiswa undip yang masih berada di tembalang Jadi untuk pendataannya itu langsung dibawah teman-teman punakawan Lalu ada juga diponegoro agensi Corona Nah itu berfungsi untuk campaign-campaign agar covid-19 ini gak selalu dipandang negatif oleh teman-teman Jadi kita campaign hal-hal positif terhadap covid-19 Apa sih yang bisa kita dapatkan pelajaran dari pandemi ini? Terus gimana sih kita bisa tetap positive thinking di tengah segala keterbatasan? Nah campaign-campaign seperti itu dibantu sama teman-teman di ACC Lalu yang terakhir juga ada dari teman-teman ASC ya Muxit ya? Saya gak salah nih dari teman-teman ASC Kalau dari teman-teman ASC itu terkaitkan kita ada bantuan sembako nih Nah teman-teman ASC itu biasanya juga kayak survei-survei gitu tempat beli sembako dari masyarakat yang emang butuh Dan harganya juga terjangkau Seperti itu Jadi memang sebisa mungkin tetap membantu di dalam kondisi apapun sekalipun wabah ini menyulitkan segala hal sih Iya jadi kita ibaratnya tetap bergerak lah Ini bisa dibilang program kerja bedakan Harkam selama masa pandemi adalah bagi bagi sembako Keren-keren buat Harkam Ada lagi gak kak kira-kira selain itu? Mungkin itu sih terkait bagian sembako juga kita dibantu sama teman-teman dengung dip lain yang masih bertahan di Semarang Kayak kemarin itu dibantu sama Iqbal dari seniora dibantu teman-teman kesemang juga Tapi untuk fokus yang memegang ibaratnya mengkoordinasi itu dari Harkam Hebat memang Harkam tetap membantu walaupun wabah ini tuh menyedihkan dan menyulitkan sih Iya kan memastikan agar tetap harmonis Ya intinya benar intinya bagaimana caranya tetap membawa keharmonisan di lingkungan Nah gak terasa nih kak kita udah sampai ke akhir obrolan kita Tapi sebelum menutup aku mau nanya dulu nih Apa sih spesialnya Harkam BEM Undip 2020 menurut kakak-kakak? Oke saya izin jawab ya Oke kak Muxit Harkam 2020 ini apa yang spesial? Pertama mungkin kita udah punya pembagian tanah kerja yang jelas antara internal BEM Undip dengan external BEM Undip Salah satunya itu dengan BKMWA dan BKMNA Tundip Jadi terkait pengawalan isu internal itu Harkam BEM Undip bakal fokus di PSDKU, Kampus Merdeka dan Pembangunan Nah untuk goalsnya sudah saya sampaikan tadi Ya saya harap cukup jelas gitu ya Terus di GACU ini kita juga punya gebrakan gitu Cuman ada beberapa faktor yang tidak bisa langsung kita kasih tau ke teman-teman Mas Undip Jadi mungkin bakal menunggu beberapa waktu lah kayak gitu Apalagi gara-gara pandemi ini kayak gitu Jadi kita tidak bisa memberikan aksi nyata langsung oleh GACU ini Karena udah ada cuman gara-gara pandemi juga salah satunya kita nggak bisa kesitu ke aksi nyatanya Itu aja sih cukup Makasih kak Muxit Kalau dari kak Zahra sendiri gimana nih kak? Yang spesial dari Harkam tahun ini karena ada Muxit Wah iya sih bener banget Yang jelas itu ibaratnya tiap periode kepengurusan itu pasti ada hal yang baru Dan yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya Untuk tahun ini selain program kerja dan selain hal-hal inovasi yang dibawa Harkam yang udah disebutkan Muxit Aku juga melihat ibaratnya dari orang-orangnya juga Dari dalam-dalam anggota Harkam itu bisa dibilang care Bisa dibilang Harkam banget lah Harkam banget Oke Deka harapannya dong kak buat BM Undip dan mahasiswa Undip? Oke harapannya pertama ya harapannya jelas Kalau disini kan saya sebagai kabit Harkam mempositifkan diri Sebagai apa ya fasilitator buat temen-temen mahasiswa Undip Sebagai apa ya Sebenarnya kita mengabdi buat mahasiswa Undip Jadi saya rasa saya cuma bisa berpesan Kalau sukses itu bisa dengan banyak jalan gitu Buat mahasiswa Undip Maksimalkan jalan kalian untuk Undip dan Indonesia lebih baik Mungkin kelas-kelas ini kan bisa di PMW, PKM, Moapres Atau yang organisatoris lewat PKM Madya Atau training legislatif Undip Atau yang lainnya Atau aktualisasi diri mereka dari minat bakat dan lain-lain seperti itu Yang penting tetap berprogres semuanya Gak usah ragu atau gak usah risau Kalau misalkan Harkam dan BEM Undip akan terus berinovasi Dan bekerja untuk Undip yang lebih baik Gak cuma keluar-keluar aja kayak gitu lah istilahnya Kita juga bakal bergerak Oke Kalau dari Kak Zahra? Kalau dari aku hampir sama seperti Muxit Karena dari Harkam sendiri juga sudah memfasilitasi berbagai hal Ibaratnya kita udah kasih berbagai info terkait SDKU maupun isu-isu kampus Harapannya bisa dijadikan wadah buat teman-teman untuk menggali lebih dalam terkait Undip Jadi kalau semisal nanti ada orang lain Tanya nih apa sih PSDKU? Apa sih itu jembatan yang ada di deket waduk? Teman-teman bisa menjawab Tanya kita juga udah kasih cek dasar juga Di samping itu kalau harapan besar buat BEM Undip Semoga tetap bisa menjadi wadah perantara buat teman-teman Undip Terus berkembang dan mengaktualisasikan diri Oke Bener banget tuh Gengs Dips Jangan takut untuk mengetahui Undip Jangan takut untuk mencintai kampusmu sendiri, almamatermu sendiri Mantap Oke Sebelum menutup Kakak-kakak boleh dong kasih sepatah dua kata pesan buat Dips dan adik-adik yang mau masuk Undip juga nih Oke Untuk teman-teman yang mau masuk Undip Terus belajar dengan biat Terus cari tahu Undip Kelapa Jadi harapannya kalian itu ke Undip bukan cuma karena ketintaran kalian Tapi emang dari hati kalian kalian mencintai Undip Semarang juga Indonesia Ya itu aja sih Mantap Mantap Ayo kalau dari Kak Zahra mungkin bisa berpasang juga Kalau dari aku Buat Dips ataupun mahasiswa baru Selamat kalian udah masuk ke Universitas Diponegoro Yang merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia Ya harapannya semoga gak cuma belajar terkait hal-hal akademik Tapi semoga ada banyak hal yang bisa dipelajari di Undip Baik itu melalui minat bakat kalian maupun berbagai wadah-wadah organisasi yang disediakan di Undip Jadi sampai nanti ya adik-adik kita tunggu di Universitas Diponegoro Universitas Perjuangan Yeay Mantap Nah gimana tuh Dips? Harkam keren banget ya Makasih banyak loh buat Kak Moksit dan Kak Zahra yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrolin Harkam Makasih banyak ya Kak Sama-sama Semangat ya Keren deh emang Tapi sampai disini dulu ya podcast kali ini Sukses selalu buat urusan bidang dan akademiknya ya Kakak Yeay Amin Amin Dan buat Dips terutama Tetap semangat dan tungguin podcast selanjutnya ya Jaga kesehatan buat semua Dan sampai jumpa Dadah Dibengar Dibengar Sampai